Welcome to my channel Igbal TV Virtual Please like and subscribe Don't forget to comment and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kampus Merdeka Salam Indonesia Jaya Bersama Universitas Lampung Tutwurihan Dayani Tabipun Iyapun Baiklah apa kabar semua Adik-adik mahasiswa Dan para pembelajar di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Kita kembali lagi Kedalam topik pembahasan Farmasi bahan alam Farmasi bahan alam yang mungkin Maternya sudah ditunggu-tunggu Dikarenakan beberapa sebab ditunda Dan ini adalah Yang menjadi tema Singkat tapi penting Terutama kaitan Antara memang Kosmetik dengan Farmasi bahan alam Jadi Lebih kepada Kosmetik yang berdasarkan Natural ya Natural organic compound Atau kita sebut Judul kita kali ini adalah Natural cosmetic Tentunya yang menjadi Learning objective kita adalah Memahami Tentang bagaimana Pasar kosmetik bahan alam Itu secara umum Kemudian bagaimana sih Formulasi-formulasi bahan alam Yang sudah ada Bahkan sudah terpatentkan Dalam dunia kosmetik Maupun personal care Baik Dalam channel Iqbal TV Virtual Kita akan membahas Dan mengupas tentang Natural cosmetic Jadi yang belum subscribe Atau like Segera subscribe dan like Dan sebagai overview Bahwa Yang terjadi di alam ini Adalah Adanya Bahan alam dan bahan sintetis Nah ini adalah Gambar tentang Plastik Semacam plastik Kemasan Yang menggunakan bahan Polylectic acid Polylectic acid Botol yang menggunakan Polylectic acid Jadi diamati Di suatu industri Dari hari Ke 0 Hari 0 Sampai ke hari 30 Ternyata dia bisa terhancurkan Dan dia bersifat Biodegradable Artinya dia mudah Di Apa ya Diproses oleh alam Supaya hancur Mudah Untuk hancur gitu ya Jadi tidak kekal Kenapa bahayanya Karena Pengemas dengan Bahan yang susah Dihancurkan Itu tentunya akan menimbulkan Polusi bagi alam Yang Menimbulkan Masalah nanti Pencemaran lingkungan Nah ini adalah Contoh Packaging yang Biodegradable Menggunakan Berbasis Dari Polylectic acid Ya Ini menjadi penting Di dalam dunia Kosmetik Yang berbahan alam Karena Memang Tentunya Tujuannya adalah Menggunakan Kosmetik Atau personal care Yang berbahan alam Nah Ini adalah Gambaran ya Jadi Bagaimana sih Market Yang ada pada Natural personal care Di dunia Ini yang terkenalkan Lebih pada Di sini Di Amerika Atau Europe Jadi Memang pasar Atau market Yang ada Dari Natural personal Care ini Jadi berbahan Alam Dan organik Itu sangat tinggi Sekali Seperti adanya Brand Company Di sini ya Clorox Itu pasarnya Itu bisa Nyampe 250 million Dollar Tinggi sekali 250-390 Dollar Nah Dari semua Pasar-pasar ini Ya Ternyata Ada Pasar-pasar Kosmetik Juga Atau personal care Yang berbahan Alam Yaitu Ada contohnya Yaitu Di sini The Body Shop The Body Shop Kepunyaannya L'Oreal 20% Kemudian Ada Di sini Ada Dr. Hauska Ada Dr. Bronner Nah Kemudian ada Obri Organic Ini dia total Menggunakan Natural Organic 100% Giovanni Nah Perkembangan-perkembangan Ini Menjadi penting Perhatian Bagi seluruh dunia Dan ini adalah Data statistik Tahun 2008 Sangat Sudah lama sekali Dan ternyata Terjadi perkembangan Signifikan Nanti Cari datanya Tahun 2021 Terbaru Terjadi lonjakan Signifikan Di tahun ini Saja 2008 Terjadi lonjakan Signifikan Jadi Bagaimana Untuk Back to nature Ternyata Back to nature Dan Bagaimana Dari Perkembangan itu Kenapa sih Bisa signifikan Di tahun 2008 Itu Ternyata Penjualan Penjualan Kosmetik Atau personal care Yang berbasis alam itu Bagaimana channel-channelnya Berkembang melalui Saluran-saluran marketing Antara lain retail Network marketing Mass market Kemudian ada Saluran direct Seperti TV internet Maupun departemen store Dan atau Specialty Personal care Ya Ini hanya kecil 8% Tetapi yang paling banyak Adalah dari Retail-ritail Ya Bisa dari Seperti semacam Potik Guardian Senturi Kalau di Indonesia Dan ada juga Beberapa di luar negeri Atau Di BUMN kita Misalnya Kimia Pharma Nah ini Market-marketnya Disalurin melalui Saluran-saluran marketing Seperti itu Sehingga Terus berkembang Ya Seperti dalam Pelajaran Atau Kuliah Kosmetik Yang sudah digambarkan Secara umum Nah Kebutuhan-kebutuhan Itu akan Semakin meningkat Di tahun itu Sejarahnya Seperti itu Disini Sebenarnya Bisa dikategorikan Sebagai beauty market Jadi Kosmetik Dan personal care Lainnya Masuk ke dalam Beauty market Dengan total Penjualan Yang sangat tinggi Sekali Yaitu Disini Tahun 2008 Di Amerika 15,1 Billion Billion Dollar Biasanya Dihitung Rupiahnya Berapa Triliun Kemudian Ada yang tinggi Yaitu Baby care Atau juga Berkenan dengan Barang-barang Personal care Untuk mandi Sampai 659 Billion Billion Lebih rendah Memang Ini 15 Billion Artinya Mereka Pasar-pasar Beauty market Sangat tinggi Sekali Baik itu Kosmetik Baby care Toilet Toilet Perfungs Juga Disitu Masuk Ya Nah Dalam penetrasinya Di daerah-daerah Ini di negara maju Saja Ini penetrasinya Pertahun Itu sangat tinggi Penetrasi masuk Ke daerah-daerah Yang belum masuk Malah Saluran-saluran marketing Tadi Masing-masing Mempunyai Proporsi Penetrasi Penjualan Yang sangat tinggi NOG Natural organic Growth Dan pertumbuhan Itu sangat nyata Ya Artinya Hampir di atas 5% Pertahun Dan itu Melonjak Di tahun-tahun Sekarang Di dalam Proyeksi Perkembangan Pasar Atau Ekspansi Pasar Dari Personal Care Luar biasa Menjadi Perhatian Sehingga Di dalam Market Segmen Breakdown Ini Kalau Misalnya Ada Kosmetik Skincare Dan Persi Natural Atau Organik Sebanyak Ini Memang Kelihatan Kecil Tapi Ada Pertumbuhan Yang Signifikan Itu Masing-masing Ada Di Sini Yang Perspek Pertumbuhannya Artinya Di atas 10% Luar biasa Dari Tahun Ketahun Ternyata Para Industri Beauty Care Kosmetik Dan Bahan Alam Semakin Sinergis Menjadi Suatu United Dan Sekarang Lebih-lebih Dengan Kondisi Yang Ingin Back Nature Dalam Pandangan Konsumen Ini Survei Hasil Survei Seperti Seolah-olah Beauty Products Tidak Ada Yang Baru Kayak Gitu Gitu Wajah Paling New New Ya Ditambah Bahan-bahan Alam Sedikit Tapi Memang Ketertarikan Para Konsumer Untuk Kembali Kepada Natural Product Itu Mulai Selalu Muncul Di Tahun 2007 Di Survei Kenapa Terkait Keamanan Keamanan Baik Terhadap Pribadi Maupun Keamanan Terhadap Pelingkungan Sehingga Akan Menjadi Bagian Dari Holistic Lifestyle Baik Itu Di Negara Maju Maupun Di Negara Berkembang Kesadaran Kesadaran Selalu Untuk Back Itu Tinggi Sekali Dalam Report Natural Marketing Institute Dia Dikatakan Tahun 2004 Sudah Lama 63% Dari Konsumen Di Amerika Serikat Dia Punya Kesenderungan Untuk Lebih Menyukai Produk Produk Alam Baik Itu Makanan Makanan Itu Juga Dengan Kosmetika Atau Beauty Market Semuanya Ketertarikan Sekarang Kalau Melihat Produk Produk Kita Di Retail Itu Luar Biasa Hampir Semua Berbahan Alam Kembali Back Dilihat Nanti Di Maret Di Mana Cenderungan Back Meskipun Itu Tidak Semuanya Tapi Cenderungannya Hampir Lebih Dari 70% Permasalahannya Terkadang Pengertian Back To Nature Kosmetik Beauty Produk Berbasis Alam Apakah Itu Sebenarnya Murni Berbasis Alam Contohnya Adalah Sabun Atau Sampo Mengandung Misalnya Bahan Alam Apakah Itu Murni Bahan Alam Atau Semacam Sintetis Karena Kenapa Terjadi Kebingungan Dalam Konsumen Apakah Ini Murni Bahan Alam Atau Sintesis Sehingga Dalam Suatu Benchmarking Survei Yang Diadakan Tahun 2007 61% Wanita Susah Membedakan Antara Mana Merek Yang Alami Atau Yang Tidak Kenapa Karena Itu Merupakan Semacam Sintetis Juga Kalau Yang Murni Misalnya Sampo Sampo Berbahan Dasar Minyak Zaitun Misalnya Minyak Zaitun Yang Digunakan Total Tapi Kalau Yang Ada Ini Campuran Dari Bahan Sintetis Atau Nggak Ini Yang Menyebabkan Kebingungan Dari Survei Jadi Dari Beberapa Survei Ini Dikatakan Apa Harus Melih Brand X Brand Z Mana Yang Alami Bingung Bingung Pasien Itu Jadi Misalnya 78% Consumer Berpikir Oh Natural Personal Car Is Regulated While 97% Think It Should Be Selalu Terjadi Perbedaan Kemudian Keberbahayaan Juga Terhadap Bahan Bahan Pengawet Yang Lain Produk Kosmetik Juga Tidak Tahu 86% Don't Know Disini About Potential Risk Of Methyl Paraben Contoh Oksibenzone 80% 88% Dari Sodium Loro Sulfat 89% Dari Glico Tahu Potential Risk Sehingga Perlu Suatu Kejelasan Kejelasan Ini Juga Tidak Bisa Dipandang Mutlak Karena Ada Dua Persepsi Sebagai Bahan Alam Murni Atau Enggak Karena Ketika Kosmetik Ini Digunakan Sebagai Bahan Murni Tentunya Yang Menjadi Masalah Faktor Kestabilan Dari Produk Itu Jika Dijadikan Suatu Produk Makanya Selalu Digabungkan Dengan Produk Bahan Sintetis Dalam Export Strategy Bahan Alam Sebagai Global Market Sang Eksportir Yang Berbasis Alam Dalam Produk Kosmetik Beauty Itu Memperhatikan Beberapa Faktor Contohnya Disini Ada Product Namenya She Butter Kita Gunakan Untuk Apa Pelembut Moisturizer Nah Sebagai Eksportir Harus Memperhatikan Market Market Requirement Kebutuhan Pasarnya Quality Standarnya Gimana Batasan Batasannya Misalnya Free Fatty Acid Minimal Equal 6% Moistur Conten Minimum Labeling Harus Terpenuhi Ada Product Namenya Kemudian Dari Mana Base Material Datangnya Kemudian Struktur Market Nya Juga Harus Dipenuhi Main Market Nya Apa Dia Kemudian Market Trend Nya Bagaimana Ini Harus Diperhatikan Ketika Kita Berpikir Sebagai Exportir Kemudian Juga Sebagai Exportir Harus Memperhatikan Supply And Demand Supplier Kita Sudah Tetapkan Selain Itu Packaging Nya Juga Sudah Untuk Dalam Dunia Industri Farmasi Bahan Alam Kosmetik Harus Diperhatikan Packaging Jelas Import Regulasinya Kita Harus Tahu Kemudian Bagaimana Cara Meningkatkan Kualiti Dari Produk Yang Akan Kita Export Nah Ini Adalah Berdasarkan Acuan Export Strategi Yang Ada Ya Dalam Industri Lebih Jauh Lagi Misalnya Tadi Si Butter Kita Tahu Juga Kegunaan Utamanya Untuk Apa Kegunaan Lain Tambahannya Untuk Apa Ya Kemudian Supply Period Waktunya Untuk Menentukan Delay Time Lain Lain Dari Pengiriman Bahan Kemudian Packaging Jadi Jelas Nama Kegunaan Supply Period Packaging Dan Permasalahan Permasalahan Yang Ada Itu Jelas Dalam Export Strateginya Sehingga Dalam Dunia Industri Informasi Perlu Kita Sebagai Manager Membuat Suatu Analisis SWOT Terdiri Dari Strength Witnesses Opportunities Maupun Traits Yang Ada Nah Ini adalah Gambaran Sebagai Exportir Dalam Negara Berkembang Jadi Misalnya Kita Sebagai Exportir Internal Factors Dari Sisi Kekuatan Strength Sebagai Negara Berkembang Misalnya Indonesia Jadi Di Sini Dalam Industri Di Indonesia Lebih Kepada Pembayaran Cost Tenaga Kerja Lebih Rendah Kemudian Mempunyai Sustainable Supply Chain Management Yang Baik Ternyata Sumber Daya Manusianya Mudah Untuk Didapat Nah Itu Dari Kekuatan Strength Atau Access To Natural Resort Sumber Daya Yang Sangat Mudah Kan Kaya Tapi Juga Harus Memperhatikan Industri Itu Apa Kelemahannya Misalnya Ada Skill Negosiasi Dengan Industri Lain Atau Target Market Yang Lebih Susah Misalnya Kita Mau Tuju Ke Eropa Atau Amerika Sertifikasinya Tentunya Menjadi Lebih Berat Tentunya Ada Kendala Bahasa Kelemahannya Dan Komunikasi Bagaimana Cara Memasarkannya Di Negara Lebih Maju Kualitasnya Juga Tentunya Kita Menaikkan Standarnya Nah Ini Regulasi Standar Standar Dan Sistem Perbankan Juga Harus Menjadi Perhatian Menjadi Kelemahan Dalam Industri Farmasi Di Indonesia Atau Di Developing Countries Kemudian Dalam Sisi Opportunities Kesempatan Untuk Mempermasuki Pasar Europe Atau Amerika Disitu Itu Kesempatan Yang Sangat Besar Jadi Membuka Pasar Baru Kemudian Ancamanya Tentu Disitu Ada Secara Technical Trade Barriers Kemudian Juga Dalam Industri Farmasi Ketika Menaikan Standarnya Butuh Investasi Yang Sangat Besar High Investment Jadi Dibutuhkan Nah Ini Juga Guideline Guideline Yang Terkadang Dibutuhkan Khususus Untuk Masuk Ke Eropa Atau Amerika Meskipun Sudah Guideline Disitu Disisi Opportunities Dari WHO Nah Ini Adalah Tantangan Dari Sisi Eksportir Dari Developing Countries Sehingga Ini Menjadi Perhatian Kemudian Tadi Sudah Mempelajari Market Dan Ini Ini Adalah Gambaran Dari Tengah Sampai Akhir Kita Lebih Membah Tentang Bagaimana Formulasi Formulasi Yang Sudah Berhasil Terstandar Bahkan Terpatentkan Jadi Ini Kita Berbicara Memang Ada Bahasan Luas Sekali Nanti Bahannya Akan Dishare Secara Lengkap Karena Tidak Mungkin Dibahas Secara Lengkap Disini Dan Itulah Gunanya Nanti Akan Dishare Di Learning Management Sistem Kita Nah Kita Kita Membahas Dari Functional Ingredients Jadi Karena Berbahan Alam Jadi Kita Mengacu Kepada Negara Negara Maju Contoh Yang Sudah Memanfaatkan Karena Di Indonesia Sendiri Meskipun Sudah Banyak Bahan Alam Tapi Tadi Itu Kendalanya Belum Banyak Yang Terpatinkan Disini Banyak Digunakan Di Negara Jepang Negara Jepang Sudah Terstandar Contohnya Ada Apricot Juiz PH Gunanya Untuk Banyak Lebih Kecantikan Tentunya Jadi Meningkatkan Produksi Hyaluronan Di kulit Dan Sebagai Aktivitas Antioksidan Jadi Seperti Mimik SOD Super Oksidismutase Sehingga Menjadi Agen Antioksidan Endogen Apa Resepnya Komposisinya Sederhana Ternyata Ternyata Adalah 85% Dari Apricot Juiz Dan 15% Dari Gliserens Ini Sudah Terpatinkan Jadi Hati-hati Kalau Meniru Ini Nah Ini Adalah Gambaran Supaya Gimana Setelah Paten Habis Kita Bisa Meniru Oh Gini Ya Formulasinya Berapa Persen Berapa Persen Kemudian Juga Di Jepang Sudah Ada Paten Number Paten Lisensi JP 499 2008 Ada Kumis Kucing Ekstrak Ternyata Disana Sudah Dipaten Seperti Itu Formulasinya Untuk Apa Skin Whitening Dengan Mekanisme Penghambatannya Yaitu Endoterene Satu Inhibitions Dan Bersifat Sebagai Antioksidannya Nah Ini Juga Sebagai Antipenuaan Lebih Karena Dia Bersifat Antioksidan Formulasinya Apa Ternyata Dari Bahan Dasar Butilan Glikol Disini Untuk Vaso Ini Lebih Ke Arah Lebih Ke Oily Nyal Kemudian Ada Water Kemudian Ada Orthosipon Itu Sendiri Ekstrak Nah Ini Komposisinya 59,6% 39,5% 9,9% For Cosmetic Use Masih Banyak Lagi Banyak Sekali Ada Cinpi Ekstrak Untuk Apa Untuk Skin Whitening Juga Protection Against UV Kemudian Blood Circulation Promotion Dan Ini Adalah Kode Kode Dari Apa Namanya Ingredient Inci Kode Yaitu Jadi Nomenklatur Internasional Nomenklatur Cosmetic Ingredient Kode Ada Butylen Glycol Water Nah Ini Komposisi Komposisi Mudahnya Ketika Kita Ingin Membuatnya Kemudian Ekstraknya Apa Citrus Disini Proposional Segitu Dengan Kita Mengamati Persenan Persenan Rasio Ini Kita Lebih Mudah Nanti Ketika Akan Membuat Akebia Ekstrak BG Butylen Glycol Dia Menggunakan Pelarut Kemudian Dia Ada Ekstrak Seberapa Persen Seperti Itu Dan Ini Berfungsi Sebagai Mausturizer Dengan Menstimulasi Sintesis Orea Di Kulit Kita Akebia Nanti Dilihat Akebia Itu Gambar Gimana Kemudian Ada Sequasia Ekstrak Butylen Glycol Lagi Sama Fungsinya Banyak Untuk Kulit 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 Sehingga Banyak Produk Produk Ternama Dari Jepang Skin Whitening Dari Dermal Matrix Proporsi Persen Berapa Sama Tadi 59 39 1,4 Disini Ada Ya Nah Ini Dari Plain Ekstrak Ada Passion Fruit Ekstrak BG Juga Komposisinya Seperti Ini Jadi Perbandingan Perbandingan Inilah Yang Harus Kita Perhatikan Ada Banyak Sekali Formulasi Formulasi Dari Bahan Alam Yang Tujuan Untuk Kosmetik Passion Fruit Ekstrak Skin Whitening Antioxid Dari Tadi Ini Ini Aja Ya Karena Ini Mempunyai Nilai Jual Yang Tinggi Camellia Flower Ekstrak Nah Anti Oxidan Juga Kemudian Anti Androgenic Mimicking Efek Sehingga Disibat Sebagai New Natural Anti Aging Lagi Lagi Butlan Glico Water Dan Ekstrak Itu Sendiri Persen Nanti Nanti Kalau Membuat Mudah Mudah Meniru Meniru Atau Dari Menggunakan Yang Ada Di Indonesia Camellia Seed Ekstrak Nah Ini Sudah Terpatent Semua Camellia Japonica Pasenannya Sama Menggunakan BG Water Kemudian Ekstrak Itu Sendiri Sebagai Antioxidan Ada Boku Mondu Namanya Jepang Jepang Untuk Moisturizing Sintesis Orea Juga Prosesnya Juga Sama Mirip Seperti Di Atas Tapi Ada Variasi Begitulah Jepang Memproses Formulasi Bahan Alam Bahkan Dia Membuat Ecolitus Ekstrak Juga Tapi Dia Banyak Manfaatnya Karena Dia Mempunyai Triter Pen Kandungannya Sehingga Bersifat Sebagai Aktivitas Antimikrobial Skin Whitening Androgenic Cellular Stimulan Antioxidatif Maupun Anti Influmatory Itu Kelebihan Dari Ecoliptus Indonesia Kaya Juga Tapi Belum Banyak Digunakan Seperti Ini Ada Yang Berdasarkan Butylen Glicol Ada Menggunakan Alkohol Sehingga Beda Namanya Ekstrak BG Ekstrak ET Proporsinya Juga Ada Sehingga Ini Bisa Juga Untuk Hair Grow Action And Antibacterial Action Banyak Gunanya Ada Camellia Leaf Ekstrak Menggunakan Sama Basisnya Itu Simple Simple Dan Ini Pembuatannya Kan Nanti Sudah Belajar Di Teknologinya Nah Ini Ada Turmeric Ekstrak Ini Ternyata Dari Kurkuma Longa Dari Kunyit Kita Yang Banyak Kunyit Belum Gunain Sudah Disini Digunain Kita Ketinggalan Padahal Bisa Menyebabkan Estrogen Like Effek Anti Oksidatif Anti Elastase Activity Juga Nah Itu Produk Produk Yang Banyak Sudah Terpatentkan Bahkan Ini Sudah Ada Ada Data Dari Industri Juga Karena Tadi Banyak Skin Memang Pasarnya Lebih Banyak Kesitu Skin Care Contohnya Anti Anti Aging Anti Aging Yang Ada Ini Dia Contohnya Ada Semacam Sintesis Tadi Yang Prinsip Gabungan Sama Bahan Alam Vitamin A C E Dan Gabungan Bio Flakonoid Fungsinya Apa Untuk Anti Oksigan Anti Keriput Penangkap Radikal Bepas Begitu Juga Ada Produk NEM Alpha Hidroxy Aksid Campuran Nah Ini Dia Berfungsi Sebagai Apa Mengganti Sel Sel Kulit Mati Macam Gabungannya Disini Tapi Tidak Sepenuhnya Ada Herbal Ada Bahan Alam Ini Adalah Gabungan Gabungan Dari Sintetis Sebuah Gabungan Juga Yaitu Anti Wrinkle Complex Contohnya Menggunakan Panax Ginseng Root Extract Nah Ini Ditambah Dengan Bahan Tambahannya Sebagai Anti Penuaan Anti Edging Anti Wrinkle Itu Banyak Sekali Untuk Skin Ini Juga Banyak Sekali Produk Produk Nya Ada Wine Extract Kemudian Ada Vitish Vinifera Fruit Extract Alu Feroc Bukan Alu Ferai Beda Mirip Tapi Leaf Extract Kegunaannya Mana Monsturizing Dan Lain Lain Untuk Kulit Skin Protector Anti Edging Adalah Anti Edging Yang Terkenal Di Dunia Ternyata Menggunakan Extract Extract Yang Ada Dari Negara Mereka Ada Caviar Extract Fiscum Ofum Extract Yang Digunakan Untuk Kulit Caviar Extract Ya Anti Edging Sangat Familiar Sehingga Formulanya Akan Banyak Nah Ini Ada Theobroma Cacao Extract Ada Parfum Juga Sedikit Kemudian Melatonin Nah Dari Coklat Nah Ini Digunakan Perpaduan Langkah Kita Banyak Juga Di Indonesia Tapi Belum Banyak Dimanfaatkan Ada Mungkin Produksi Dari Indonesia Mendom Perusaha Mendom Seperti Itu Disini Gunakan Banyak Prinsip Untuk Anti Penuaan Pelembut Nah Ini Ada Chrono Active Kompleks Banyak Sekali Kandungan Untuk Anti Edging Bisa Dilihat Satu Satu Ternyata Banyak Menggunakan Juga Alu Feroc Leaf Extract Ini Ketertarikan Dari Industri Farmasinya Ada Chrysalis Extract Disini Anti Keriput Dan Ini Terkadang Yang Kita Tidak Perhatikan Komposisinya Ada Juga Ternyata Glisin Soja Germ Extract Macem Faba Seed Extract Terkadang Juga Di Dalam Suatu Produk Digabung Digabung Penggunaan Extract Extract Ini Menggunakan Extract Yang Tersandar Extract Extract Yang Tersandar Tadi Lihat Export Quality Gimana Export Expansinya Gimana Export File Gimana Dokumentasinya Nah Ini Berbagai 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 Matem Anti Aging Menggunakan Panaks Gingseng Tapi Tidak Semuanya Dengan Extract Tumbuhannya Atau Bahan Alam Yang Digunakan Bisa Berdiri Sebagai Hydrating Atau Lain Juga Menggunakan Apa Produk Produk Beauty Yaitu Floral Fuity Herbal Water Jadi Ada Buah Juga Bunga Dan Lain Lain Ada Bambu Water Bambu Jadi Hasil Dari Bambu Anti Aging Flooring Analgesic Antiseptic Banyak Sekali Disini Yang Nanti Kita Baca Satu Satu Disumber Yang Diberi Untuk Membuat Bagaimana Cara Ngeramu 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 Formulasinya Ada Alba Leaf Ada Citrus Ada Kalendula Nah Ini Bersifat Screening Gambar Saja Yang Tentunya Dari Sumber Yang Berbeda Misalnya Buah Bunga Itu Fungsinya Juga Akan Menjadi Bertambah Misalnya Ada Citrus Orantium Fruit Water Kegunaannya Akan Menjadi Bertambah Buah Buahan Mengandung Mineral Sehingga Kegunaannya High Anti Antioxidan Antiradical Capillary Desinfektan Banyak Sekali Disini Ya Fungsi Juga Sebagai Antiselulit Pengencang Kulit Dan Slimming Plansing Plansing Lagipada Pengencang Sini Menggunakan Banyaknya Glycine Soja Germ Extract Algae Extract Elastin Nah Ini Vitamin Vitamin Tambahannya Ini Lebih Kepada Abdominal Pengencang Treatment Kemudian Ada Algae Extract Antiselulit Ada Antisegging Supaya Tidak Kendur Kayak Itu Menggunakan Panax Gingseng Jadi Ini Produk-produk Adalah Panax Gingseng Anti Stretch Disini Menggunakan Setella Asiatica Atau Pegagan Ini Banyak Di Indonesia Lagi Dikembangkan Dia Berfungsi Sebagai Regenerasi Kulit Elasticity Vitality Untuk Menambahkan Kelembapan Kulit Nah Ini Kombinasi Kombinasi Formulasinya Kemudian Untuk Pembeluh Darah Kapiler Treatment Bisa Banyak Di Produk-produk Haircare Pertumbuhannya Ini Memang Disini Dikit Vitamin A Vitamin C Lebih ke Bahan Tambahannya Ada Bisa Juga Di Indonesia Digabungkan Dengan Jeruk Nipis Lidah Buaya Kalau Disini Ada Beberapa Contohnya Disini Lebih Kepada Bahan Sintetis Tapi Bermanfaat Nah Ini Adalah Yang Menggunakan Ekstrak Ada VX Ekstrak VX Ekstrak Disini Sehingga Nanti Dicari VX Ekstrak Digabungkan Vitamin Cyanocobalamin Antidendraf Antidendraf Yang berminyak Misalnya Atau Menempuhkan Untuk Rambut Yang Kering Dan Sebagai Karakteristik Rambut Atau Melembutkan Antigatal Juga Digunakan Disini Menggunakan Eropylif Ekstrak Menta Piper Ekstrak Karena Mengandung Piperin Atau Banyak Terpenoid Disini Sehingga Berfungsi Sebagai Anti Puritik Atau Anti Irita Dalam Hal Kosmetik Yang Khusus Spesial Tis Sama Sih Lebih Kepada Kulit Antiradikal Protektif Kulit Atau Metabolisme Kulit Anti Peradangan Dalam Kulit Juga Menggunakan Vitamin Vitamin Juga Selain Menggunakan Bahan Alam Digunakan Vitamin Kombinasinya Dan Bio Flavonoid Yang Ada Baik Dari Golongan Flavonoid Yang Ada Ini Prinsip Dari Kosmetik Spesial Otis Menggunakan Alpha Hidroxy Asit HAA BHA Gitu Ya Sama Seperti Itu Karena Bia Bersifat Exfolian Pengelompasan Kulit Mati Menjadi Lebih Cepat Dan Selalu Digabung Dengan Vitamin Misalnya Anti Acne Anti Acne Banyak Disini Ada Vitamin Tentunya Untuk Elektrolit Pemenuhannya Kemudian Pelembut Ada Vike Extract Disini Ada Humulus Lupulus Extract Ada Salvia Leaf Extract Cucumis Extract Nah Ini Kombinasi Extract Yang Banyak Karena Acne Itu Agak Susah Untuk Mengatasi Acne Sehingga Perlukan Antibakteri Antibakteri Juga Selain Vitamin Yang Digunakan Nah Dan Juga Ternyata Dari Produk Produk Farmasi Bahan Alam Yang Mengacu Kepada Kosmetik Atau Beauty Itu Juga Menggunakan Sayur Sayuran Vegetable Activities Menggunakan Acacia Extract Acai Palm Extract Dan Lain Lain Fungsinya Lebih Bagaimana Pengkerutan Kulitnya Antiseptik Nah Ini Karena Dia Dari Sayuran Sehingga Metabol Sekundari Desi Lebih Banyak Bisa Berfungsi Sebagai Dekongestan Anti Inflamatory Antiseptik Kemudian Bersifat Nutritif Juga Karena Dia Lebih Luas Antara Elemen Elemen Trace Elemen Maupun Kandungan Metabol Sekundernya Fruit Extract Kemudian Metiga Gosativa Extract Alcana Tinctoria Root Extract Dari Akar Sifatnya Kegunaan Akan Banyak Memang Sangat Tergantung Dari Kandungan Kandungan Yang Sudah Diteliti Tentunya Kenapa Dipilih Ini Semua Dan Sangat Banyak Sekali Formulasinya Sangat Banyak Pada Intinya Adalah Kosmetik Bahan Alam Itu Bisa Dari Sayur Vegetable Dari Flora Buah Dan Lain Lain Komposisi Yang Sangat Banyak Dan Dalam Dunia Industri Tentunya Dikabungkan Dengan Bahan Sintesis Yang Terformulasi Untuk Menjaga Kestabilannya Nah Ini Adalah Contohnya Lagi Vegetable Activities Akan Banyak Sekali Dari Alpinia Galang Ada Di Indonesia Alpinia Japonica Alpinia Extract Yang Mempunyai Masing Masing Fungsi Untuk Terutama Ke Arah Kulit Kulit Kecantikan Sehingga Ini Yang Lagi Trending Sekarang Dengan Adanya Banyak Linik Kecantikan Adanya Miss Glow Adanya Macem Macem Nanti Mungkin Setelah Miss Glow Ada Lagi Ini Menjadi Gambaran Bagaimana Kita Memformulasikan Komposisi Bahan Alam Untuk Kosmetik Sehingga Sebagai Kesimpulan Cantik Luar Dalam Itu Adalah Kecantikan Yang Alami Dari Kecantikan Spiritual Kecantikan Pikiran Dan Juga Semuanya Adalah Terkombinasi Dengan Bahan Bahan Alam Dari Kosmetik Maupun Sintetis Yang Digunakan Untuk Mestabilkan Produk Produk Itu Baik Terima Kasih Gambaran Kuliah Ini Mudah Mudah Bisa Memberikan Pencarahan Kepada Kita Bagaimana Tentang Market Dan Formulasi Kosmetik Berbahan Alam Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai